Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga beberapa alternatif ending. Serta cutscenes yang mungkin sebenarnya itu gak masuk ke dalam final cut-nya Avengers Endgame kemarin. Yang keempat datang dari serial Netflix yaitu The Witcher. The Witcher akan membagi beberapa bocoran dan kemungkinan tanggal rilisnya. Untuk serial yang akhirnya dibintangi oleh Henry Cavill ini terkuak juga. Kelima ada Arrowverse. Yap, Arrowverse keluaran DC. Juga ikut menghadirkan update terbaru di San Diego Comic Con kali ini. Kalian akan mendapatkan kabar dari 4 serial Arrowverse yaitu Batwoman, Arrow, Supergirl, The Flash, dan juga Black Lightning. Kemungkinan ada juga debut trailernya Batwoman yang juga menyajikan screening untuk episode pilot dan juga sesi tanya-jawab. Yang keenam datang dari Warner Bros. Pictures. Serial Supranatural yang sudah rampung di season 14 pada April lalu. Di predisi akan tampil secara total di gelaran San Diego Comic Con. Jadi lo harus bersiap mengitip trailer season 15 yang pastinya udah dinanti nih. Last but not least datang dari Marvel Studios. Ini gue bisa nebak di acara kali ini bakal menjadi momen yang paling ditunggu. Marvel dipastikan hadir di San Diego Comic Con dalam durasi 90 menit guys. Dan ini memberi sedikit gambaran tentang tentu phase 4-nya. Memang sih belum banyak informasi tentang Marvel. Tapi seperti yang sudah kalian tahu, film solo Black Widow udah syuting beberapa waktu lalu ya kan? Nah kemungkinan bakal ada juga sneak peeknya. Dari ketujuh update San Diego Comic Con tadi, mana yang paling kalian tunggu nih? Update dari Netflix, dari DC, atau dari Marvel? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lo suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek website kita kincir di kincir.com. Karena disitu kita ada membahasan soal film dan game, lo langsung aja cek ke website-nya. Oke cukup untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.